Intro Ditaruh di kapas Dan Amasih Basah keringetan Hai Assalamualaikum Jadi seperti yang udah kalian liat Di thumbnail dan di judulnya Di video kali ini aku mau nyobain Skincare yang ada di Alphamart Sebenernya aku sempet bikin polling gitu kan Dan banyak yang milih aku untuk Beli skincarenya tuh di Indomaret Tapi setelah aku survei Emang kalau dari segi harga Lebih murah di Indomaret Tapi ternyata di Alphamart itu skincarenya jauh Lebih lengkap, harganya juga gak beda-beda Jauh sih menurut aku Cuman agak mahal dikit di Alphamart Tapi kalau kalian pengen aku bikin versi Indomaret Boleh komen di bawah nanti aku bikinin Oke aku mau otw dulu Ke Alphamart mau beli skincarenya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah jadi itu dia beberapa skincare yang udah aku beli di Alphamart kemarin Semua skincare yang itu di bawah Rp50.000 Dan udah cukup lengkap juga Ada facial wash, toner, serum Terus ada shade mask juga Dan seperti yang kalian lihat juga Ini tuh produknya udah berkurang semua Karena emang udah aku pake Aku udah pake semua skincare yang itu selama seminggu Jadi aku udah bisa kasih reviewnya ke kalian Oke kita mulai dari skincare pagi dulu ya Yang pertama harus banget double cleansing Pake mistlar waternya Garnier Ini warna biru yang buat kulit oily dan acne prone kayak aku Fungsi pake mistlar water ini kalo pagi hari tuh buat ngapus semua minyak dan kotoran Sama sisa skincare kita yang kita pake semalam Nah setelah bersihin pake mistlar water Lanjut step kedua Pake facial wash Aku beli Agnes Creamy Wash Sama Emina Bright Stuff Yang buat acne prone skin Sebenernya aku pengen beli Agnesnya aja Tapi karena aku penasaran sama Emina ini Jadi aku beli juga Dan aku udah sempet pake Kalo yang Agnes ini bisa buat ngetasin jerawat sama berutusan Tapi kalo Emina ini Dia bisa buat ngetasin jerawat sama bekas jerawatnya Kalian pilih aja mana yang sesuai sama kebutuhan kulit kalian Tapi aku mau pake yang Agnes Creamy Wash ini Karena muka aku lagi agak beruntusan Gusannya lumayan banyak Wanginya tuh kayak wangi jeruk nipis gitu Aku cinta banget sih emang sama facial wash ini Karena bener-bener bagus banget buat beruntusan sama jerawat Terus juga abis pake facial wash ini tuh kerasa muka jadi lebih cerah Setelah cuci muka Lanjut ke step ketiga Yaitu toner Disini aku pake tonernya Clean and Clear Oil Control Toner Aku suka banget sih sama toner ini Karena dia bantu ngurangin white hat aku Kayak komedo yang putih-putih gitu Bisa berkurang kalo kalian rutin pake ini Kalo diliat dari ingredientsnya Dia ini masih ada alcohol donut di urutan kedua Dan ada salicylic acidnya juga Yang bisa bantu ngatasin jerawat sama komedo Aku rekomendasiin toner ini buat yang kulitnya berminyak aja Sebenernya aku tuh mau beli tonernya Pons yang 3 in 1 itu loh Yang Perfect Potion Essence Tapi kemarin abis Jadi kayak cuman ada ini Dan rata-rata toner di Alphamart itu ada alcohol denatnya semua Aku udah cek Tapi diantara semuanya aku lebih milih clean and clear ini sih Karena aku udah pernah pake juga sebelumnya Dan emang bagus banget Next setelah toner lanjut pake serum Ini aku nemu serumnya Garnier yang light complete Katanya dia ini bisa mencerahkan dan menyamarkan noda hitam Packagingnya saset gini Harganya juga affordable banget Serum ini cocok untuk semua jenis kulit Disini udah tertera di bawahnya Mengandung booster serum dengan kandungan formula pencerah tertinggi Dari 30x vitamin C dan lemon yuzu Jepang Kalo diliat di ingredientsnya masih ada alkoholnya juga Terus disini tuh ada niacinamide dan salicylic acid Ini juga lumayan awet banget Aku pake seminggu dan ini masih banyak Tekstur serumnya kayak gini Dia gak terlalu kental Malah kayak gel gitu sih menurut aku Baunya kayak lemon gitu Seger Tapi lumayan nyanget juga baunya Dan menurut aku serum ini agak greasy Agak berminyak gitu pas dipake Tapi pas udah ngeresap tuh enak banget Kulit tuh jadi lebih lembab dan keliatan glowing juga Selama seminggu aku rutin pake serumnya Aku belum ngerasain dia bisa ngatasin bekas jerawat gitu Tapi kalo untuk mencerahkan lumayan Menurut aku Lanjut setelah pake serum pake moisturizer Aku pake moisturizernya Emina Bright Stuff for Agni Prone Skin Ada SPF 15 nya juga Teksturnya kayak gini Dia gampang di blend Dan pas dipake ini tuh kayak ada efek cerahnya gitu loh Efek cerah seketika Jadi gak bakal bikin kulit kalian keliatan kusam Step terakhir setelah moisturizer Aku pake sunscreen Aku pake sunscreennya Wardah UV Shilt Essential Sunscreen Gel Ini SPF 30 PA++++ Ini warna orange Sunscreen ini free alkohol Kalo kalian ngeliat ingredientsnya ada di boxnya gitu Mengandung vitamin E dan provitamin B5 yang bisa menutrisi kulit Menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari radikal bebas Teksturnya gini Agak kayak gel gitu Dan ringan banget sih Dia juga gampang di blend Di kulit aku yang normal tuh oily Ini oke Pas baru pertama kali di apply Dia emang kerasa berminyak Tapi pas udah ngereset tuh enak banget Gak kerasa berminyak lagi Malah keliatan glowing Dan bagusnya lagi Dia kayak kasih efek cerah gitu loh Kayak ada white castnya sedikit Jadi kulit kalian tuh gak bakal keliatan kusam Bener-bener bagus banget Lanjut ke skincare malam Yang pertama pasti double cleansing Masih sama pake Garnier Micellar Cleansing Water Buat ngapus semua makeup dan kotoran yang ada di muka Tinggal taro di kapas dan usap ke wajah Usapnya pelan-pelan aja pake perasaan ya Nah setelah udah bersih pake Micellar Water Lanjut pake facial wash Next selanjutnya pake face scrub Di hari kalian eksfoliasi Kemarin juga aku beli face scrub Face scrubnya Pons yang Clear Solution Ini ukurannya gede banget Jadi bisa tahan sampe berbulan-bulan sih By the way pake face scrubnya ini tuh seminggu dua kali aja Jangan lebih Kalo diliat di ingredientsnya Dia ini ada salicylic acidnya Jadi bagus buat ngatesin masalah jerawat juga Menurut aku butiran scrubnya ini halus Jadi gak terlalu kasar ke kulit Terus juga face scrub ini busanya banyak banget Kayak facial foam gitu Nah cara pake face scrubnya Kalian tinggal basahin dulu muka kalian Terus ambil face scrubnya Kalian basahin juga face scrubnya pake air Terus langsung kalian busain di tangan Dan langsung diusap pelan ke wajah Ingat ya aplikasi ini tuh pelan-pelan Jangan dikosok kuat-kuat Next setelah pake face scrub Lanjut pake toner Masih sama tonernya Clean & Clear juga Cara aplikasiin tonernya Boleh kalian tap-tap Atau boleh kalian usap pelan ke wajah Lanjut setelah pake toner Pake serum Aplikasiin secara merata ke seluruh wajah By the way aku skip pake pelembab Karena pelembabnya tadi tuh ada SPFnya Jadi gak bisa dipake buat malam hari Next step terakhir Aku pake obat total jerawat Aku pake Feral Active Acne Gel Bentuknya gini Ada niacinamide dan salicylic acidnya juga Teksturnya ini gel bening Pas ditotolin ke jerawat Dia tuh ada cooling sensationnya Dan pas baru ditotolin tuh kayak kerasa agak perih Tapi bentaran doang perihnya Aku suka banget sama Feral ini Karena bener-bener efektif buat ngempesin jerawat aku Kalo kalian tanya berapa lama dia ngilangin jerawatnya Kalo jerawatnya kecil-kecil gitu Semalam aja udah bisa ilang Udah bisa kempes pake obat total ini Tapi kalo jerawatnya yang agak gede gitu Bisa 2-3 harian Nah untuk step optional Aku juga beli masker kemarin Aku beli maskernya Arial 7 Day Mask yang T3 Shade Mask ini boleh dipake setiap hari Nah kalo kalian mau pake shade mask Urutannya itu setelah pake toner Nah kalo udah selesai pake shade mask Kalian boleh lanjut ke step skincare berikutnya Serum, moisturizer, dan lain-lain Dan aku juga punya masker Himalaya Yang ini, yang Mim Mask Ini sempet viral di TikTok Kemarin aku gak beli di Alfa Karena punya aku masih ada Masker ini tuh bagus buat ngetesin jerawat Sama beruntusan Tekstur maskernya kayak gini Dia ada butiran scrubnya gitu Nah kalo kalian mau pake masker yang dibilas kayak gini Pakainya itu sebelum pake toner Nah jadi itu dia review dari aku Buat skincare yang ada di Alfa Mart Oke kayaknya segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian Jangan lupa like kalo kalian suka Dan share ke temen-temen kalian Bye-bye Sampai jumpa